Pada episode sebelumnya mengisahkan tentang Perang Gerilya yang dilakukan oleh rakyat Simpang pasca Perang Belangkait Sedangkan pada episode kali ini akan mengisahkan tentang perjuangan melawan Belanda melalui sosial dan politik hingga menjelang kemerdekaan Selamat menyaksikan Untuk menghormati perjuangan Kianyang Samad serta pejuang rakyat Simpang yang lainnya Oleh rakyat Simpang tempat peristirahatan terakhirnya disebut sebagai makam bunga Dimana secara filosofi makam bunga ini diartikan bahwa nama dari Kianyang Samad serta pejuang-pejuang yang lainnya tetap harum dan melekat di hati rakyat Sekaligus sebagai tokoh dan teladan yang terpuji di mata rakyat Simpang hingga saat ini Berakhirnya Perang Belangkait ini bukan berarti usainya sebuah perjuangan Karena semangat juang rakyat kerajaan Simpang yang dipimpin oleh pandemuan Gusti Panji telah hidup Maka perjuangan menentang kolonialisme Belanda tetap dilanjutkan walau dengan cara yang berbeda yakni sosial dan politik Gusti Hamzah yakni anak Gusti Ismail cucu dari Gusti Panji dari Teluk Melano sebagai penerus dari cita-cita pendahulunya bersama dengan rekan-rekannya dari daerah lain Cukup aktif dalam organisasi syarikat Islam yang pernah dibekukan Belanda pada tahun 1919 Masehi Kemudian dengan dipelopori oleh Gusti Sulungle Lanang dari kerajaan Landak mereka menirikan syarikat rakyat sebagai kelanjutan dari syarikat Islam Pada tahun 1926 Gubernur Jenderal Defok memerintahkan penangkapan dan pembuangan kepada anggota-anggota organisasi yang dianggap berbahaya oleh pemerintah setempat Akhirnya Gusti Hamzah bersama 9 orang dari Kalimantan Barat dicebloskan ke penjara Kemudian pada 1 April 1929 Masehi dipindahkan ke Digul Setelah 11 tahun di pengasingan baru dipulangkan pada tahun 1938 Masehi Atas perjuangan mereka pemerintah dalam hal ini melalui menteri sosial telah menghadiahi mereka sebagai pahlawan perintis pergerakan kebangsaan atau kemerdekaan Penghargaan sebagai pahlawan nasional perintis kemerdekaan dikukuhkan melalui surat keputusan Nomor 297 garis miring 70 garis miring PK garis miring Anum tertanggal 30 Maret 1970 Selain itu nama-nama mereka juga telah diabadikan sebagai sebuah monumen perintis kemerdekaan Yang terletak di jalan Ahmad Yani di depan Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat Sampai disini berakhirlah sejarah perang belangkait melawan penjajah Belanda di kerajaan Simpang Yang diukir dengan darah dan tetesan air mata oleh para pejuang-pejuang tanah air ini Demikianlah ulasan kami kali ini mengenai perang belangkait yang bersumber dari buku sekilas menapak kerajaan Tanjung Pura Karya Gusti Muhammad Mulia Semoga menambah wawasan untuk kita semua Mohon maaf apabila masih ada kekurangan Namun kami akan terus menyempurnakan dengan riset dan terus mencari data-data guna perkembangan secara lokal Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan jangan lupa untuk tetap memberikan dukungan kepada kami Agar terus berkarya melewati channel dengan cara menekan tombol subscribe dan like Serta berikan komentar terbaik Anda pada kolom yang telah disediakan Sampai jumpa dan salam budaya Sampai jumpa dan salam budaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.